Halo Kak, selamat malam. Ya halo, selamat malam juga. Oke, selamat malam juga untuk audiens yang sudah menonton live di GDDKom malam ini. Jadi perkenalkan, aku Dea. Aku adalah moderator dalam kegiatan berlayar dari GDDKom malam ini. Nah, jadi kita sudah terhubung dengan narasumber kita malam ini. Jadi ini ada Kak Andre. Perkenalkan Dea untuk memperkenalkan eventnya dulu ya Kak. Jadi malam ini dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, tanggal 2 Oktober 2021. Dididik pada sesi berlayar kali ini, mengangkat tema Batik Eloknya Warisan Budaya. Nah, kali ini kebetulan sekali kita sudah terhubung dengan narasumber kita dan akan berbincang-bincang dengan salah satu toko pemuda. Toko pemuda yang ada di Kota Palu. Dan juga seorang pemuda kebanggaan selawesi tengah. Ini ada Kak Andre bersama kita. Baik, dia perkenalkan Kak Andre dulu. Iya, dia perkenalkan Kak Andre. Iya, alo. Sedikit membacakan sininya Kak dulu ya. Baik. Iya, boleh silahkan. Andre bernama lengkap Andre Bagus Hardiansyah, AMD AK. Lahir di Blitar pada tanggal 15 September 1996. Kak Andre adalah Duta Batik, Kota Palu 2019. Dan juga merupakan first runner-up putra wisata digital Indonesia pada tahun 2020. Nah, sebelumnya pada tahun 2001-2003, Kak Andre ini menempuh pendidikan di TKRA Al-Azhar, Kota Blitar. Tahun 2003-2009 di SDN Pakunden II, Kota Blitar. Kemudian tahun 2009-2012 di SMP Negeri 2, Kota Blitar. Dan kemudian 2012-2014 di SMA Negeri 1, Blitar menempuh program akselerasi. Baru kemudian menempuh pendidikan di Politeknik Keuangan Negara Stan pada tahun 2014-2017. Dan sekarang, Kak Andre sedang bekerja sebagai asisten penyuluh pajak di Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pak, Kak Andre benar-benar berprestasi banget ini ya. Jadi, itu tadi sudah dia bacakan kurikulum Vite dari Kak Andre. Jika berkenan, Kakak boleh memperkenalkan diri secara lebih lengkap kepada audiens biar lebih dekat lagi, Kak. Jadi, bincang-bincangnya bisa lebih santai. Oke, boleh banget nih Nurul. Sebenarnya Nurul ini juga berprestasi sih kalau mau kita baca CV-nya. Tapi, sayang sekali di kesempatan kali ini jadi moderator. Jadi, nggak bisa kita bacakan ya CV-nya. Jadi, perkenalkan. Nama saya Andre Bagusetiansyah. Sebelumnya, saya menjabat sebagai Duta Batik Palu 2019. Namun, saat ini saya memisili di Kabupaten Poso. Karena penempatan kerja sekarang di Poso, selain sebagai pegawai di KPP Pratama Poso, di tim penyul pajak, saya juga bergabung di Generasi Pesuna Indonesia, wilayah Sulawesi Tengah, sebagai koordinator divisi SDM dan juga organisasi. Nah, generasi pesuna Indonesia atau yang biasa disingkat GenP, apa sih itu? Mungkin bagi kebanyakan orang kan masih penasaran ya, bertanya-tanya gitu. Nah, untuk GenP sendiri itu sebuah komunitas yang diresmikan oleh Kementerian Palu Wisata Republik Indonesia yang tujuannya itu untuk mengembangkan dan juga untuk promosi wisata. Nah, untuk GenP sendiri, dia saat ini berada di berbagai provinsi yang ada di Indonesia dan juga mempunyai capeng-capeng di berbagai kota gitu. Jadi, ada di Poso juga ada, mungkin di wilayah Sulawesi Tengah sendiri ada di Banggai, di Toli-Toli, di Gual, dan juga banyak lagi gitu di berbagai kabupaten yang ada di Poso. Di Sulawesi Tengah, maksud saya. Iya, itu. Jadi, kesibukan saat ini seperti itu tadi. Aku penasaran banget nih sama Kak Andre, kalau 2019 penasaran, gimana sih ceritanya bisa discount sama ajang Duta Batik Palu, kemudian bisa sampai terpilih. Boleh mungkin Kak Andre sharing sedikit, Kak kita-kita semua? Oh iya, boleh banget pastinya. Jadi, yang pertama itu di tahun 2019 saat saya bekerja di Palu, saat itu saya menemukan kayak passion saya gitu di dalam great passion. Karena kan sebelumnya untuk waktu saya SMA kan saya juga mengikuti pageant juga di daerah saya, di Blitar. Jadi, saya sebenarnya di Palu itu karena bekerja gitu. Jadi, sebelumnya di Blitar, sekolah di Blitar, kuliah di Jakarta, dan juga di Palu. Nah, saat itu tiba-tiba saya tuh kayak termotivasi gitu. Karena saya lihat di Palu itu punya gitu, punya batik yang khas. Kayak gitu yang namanya batik bomba. Nah, dari rasa penasaran saya tersebut, saya memutuskan untuk mengikuti pemilihan Duta Batik 2019 yang diadakan waktu itu di bulan Februari dan juga Maret. Nah, dari awal mulainya itu ada tes yang pertama, wawancara dan juga catwalk saat itu. Seperti pemilihan-pemilihan yang lain, setelah seleksi awal kita dipilih menjadi 10 finalis. Nah, setelah dari, bukan 10 finalis, 10 pasang finalis. Nah, dari 10 pasang finalis tersebut, kita menjalankan antina. Nah, untuk karantinanya sendiri, itu diisi dengan berbagai kegiatan. Yang pertama, waktu itu kita ada kelas catwalk, kelas public speaking, seperti itu, dan juga nggak cuma ada kelas juga. Kita di situ juga ada kompetisinya, kita ada tes bakat, tes presentasi. Setelah itu, di hari berikutnya, kita ada kunjungan, kunjungan ke museum, dan juga ke pengrajin batik, sebagai tambahan untuk kita, insan-insan di Kota Palu, mungkin yang sebelumnya belum pernah merasakan, caranya membatik, gitu gimana, nah di situ kita dikasih kesempatan. Jadi kita saat itu membuat sebuah karya, karya dari kita yang benar-benar, bukan pembatik, terus membuat batik, menciptakan batik dari tangan kita sendiri. Dan sebenarnya itu menarik dan seru. Mungkin bagi teman-teman yang ada di luar sana, sebenarnya membatik itu seru dan mudah, gitu. Jadi jangan takut, karena apabila terjadi kesalahan, nggak murni salah. Kita melakukan kesalahan dalam membatik itu bisa dibetulkan, kayak gitu. Jadi itu tidak akan membuat batik yang kita buat, itu jadi jelek atau tidak sempurna. Nah, setelah dari rangkaian itu tadi, kita sampai pada grand final. Nah, grand finalnya itu untuk di Kota Palu sendiri, diselenggarakan di milenium, di milenium Waterpark. Dan Alhamdulillah saat itu saya bisa terpilih menjadi Putra Batik Palu 2019, dan juga sekaligus mendapatkan award sebagai Putra Batik Favorit 2019. Ya, semua ini saya dapatkan karena dukungan dari keluarga saya, dan juga terutama rekan-rekan dari KPP Pertama Palu yang sudah mendukung saya dari awal, hingga saya bisa menjadi Duta Batik 2019. Terima kasih buat rekan-rekan semua dan keluarga saya yang ada di Palu. Nah, itu tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya untuk rekan-rekan audiens, apakah bisa mendengar dari teman-teman? Karena, oh, memang hilang ya. Karena di tempat saya kan tidak ada suaranya, jadi kita takutnya headphone saya yang error. ya, jadi sambil menunggu Kak Ngurul, sebenarnya itu tadi pengalaman saya, jadi mungkin buat teman-teman yang ada di manapun berada, untuk suara saya, apakah hilang juga atau enggak? dari teman-teman audiens. Semoga tidak sih. Karena kalau hilang, nanti saya ulang lagi. Oh, aman, aman. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi, mungkin buat teman-teman yang ada di manapun berada, jadi apabila teman-teman punya keinginan atau passion yang ingin dikembangkan atau dicoba, teman-teman jangan putus asa, tetap dilakukan dulu, dicoba dulu, karena mungkin itu adalah jalan bagi teman-teman buat memperoleh suatu hal yang mungkin enggak patah teman-teman rasakan ketika teman-teman enggak berani untuk mencoba di saat itu. Contohnya mungkin ketika saat itu saya tidak mencoba menjadi Duta Bate Palu 2019 atau mengikuti seleksinya, mungkin saat ini saya tidak, mungkin belum tahu caranya membatik yang betul seperti apa, dan juga bisa berkenalan dengan teman-teman yang ada di Palu, teman-teman komunitas, teman-teman influencer gitu kan, banyak tuh di Palu gitu, yang mungkin kalau saya enggak ikutan Duta Bate, mungkin kesempatan itu hilang gitu dari saya untuk bisa berkenalan dengan rekan-rekan saya. Oh iya, ini dari Kak Admin ya, Kak Admin, Kak mau tanya tugasnya Duta Bate ya, sebenarnya tugas utama dari Duta Bate sendiri itu, dan semuanya. Oh iya, halo, halo Nurul. Oh iya, sudah kembali, welcome back Nurul. Selamat bergabung kembali. Halo, Kak Antri, dan semuanya. Maaf banget, maaf banget, ada trouble tadi, jadi dia semuanya, tempat keluar sebentar ya. Oke, kayaknya itu ada yang yang nanya ya. Kak mau tanya, tanya tugasnya Duta Bate, detik apa Kak? Boleh mungkin dijelaskan dulu Kak Andre? Iya, ya jadi tugas utama sebagai Duta Bate 2019, yaitu mempromosikan dan juga mengembangkan pelestarian Bate yang ada di Kota Palu. Karena seperti kita tahu, mungkin saat ini Bate-Bate yang eksis, atau yang mungkin terkenal, itu kan Bate-Bate dari Jawa. Nah, mungkin dari sini, peran Duta Bate Palu itu difungsikan untuk mempromosikan Bate Palu agar bisa berdaya saing, dan juga tidak kalah gitu. kita ingin agar Duta Bate, bukan Duta Pate sih, agar Bate Palu sendiri itu bisa berkembang, berkembang besar di Indonesia, khususnya di Indonesia terlebih dahulu, setelah itu bisa mendunia, seperti Bate-Bate yang ada di Pulau Jawa. Nah, mungkin untuk kegiatannya, kegiatan kami di Duta Bate, bagaimana sih caranya promosi itu, yaitu kami mengadakan yang pertama, pemilihan Duta Bate Remaja di 2019, yaitu untuk membangun generasi Cinta Bate sejak dini. Jadi, untuk pesertanya sendiri dari Duta Bate Remaja itu, dari kategori SD sampai dengan SMP, karena kalau untuk SMA ke atas, itu masuknya ke Duta Bate. gitu, sama kayak saya. Nah, terus untuk dari situ, ya, udah kedengeran sih, udah kedengeran kembali. Alhamdulillah sudah terdengar kembali. Nah, dari situ kita juga ingin mengajak generasi generasi muda buat ikut mempromosikan Bate, biar nggak cuma kita aja, karena kalau yang promosi mungkin dari anak-anak muda, dari anak-anak sejak dini, apa ya, kayak, target yang bisa didapat itu lebih banyak dan lebih luas, gitu. Nggak cuma dari kalangan kita atau orang lebih dewasa, namun dari tekan-rekan mereka, gitu, dari tekan-rekan, mungkin dari tekan-rekan adik-adik kita di Duta Bate Remaja, semakin tergerak untuk menggunakan Bate, terutama Bate Kasparu sendiri. Nah, selain itu yang kita buat saat itu, yaitu Festival Tenun Sulawesi Tengah di tahun 2019. Waktu itu kita bekerja sama dengan Genpi Sulteng, gitu. Jadi, kita join bersama Genpi Sulteng untuk membuat event yang besar, yaitu Festival Tenun Sulawesi Tengah. Nah, untuk Festival Tenun Sulawesi Tengah sendiri, jadi, itu tuh acaranya dilakukan di Palu juga. Jadi, tepatnya di Taman Gor. Nah, di situ sendiri ada fashion cobatik, dan juga ada mewarnai, ada lomba menggambar juga, ada lomba menyanyi, lomba menari, dan juga banyak lagi. Dan yang terakhir, itu ada pemilihan di Tengah Sulteng di Tengah 2019, yang bertujuan untuk lebih mempromosikan tenun yang ada di Sulawesi Tengah, gitu. Karena di Sulawesi Tengah itu tidak hanya terkenal dengan Bate, tapi tenunnya juga terkenal. Terutama yang dari daerah Donggala. Karena mungkin kalau bagi teman-teman yang di Sulawesi Tengah sendiri, tiap hari Kamis, pasti ketika pergi sekolah atau bekerja kemana-mana, pasti sering melihat bapak-bapak dan ibu-ibu PNS di daerah di sini, di Sulawesi Tengah, pada mengenakan tenun. Tenun Kas Dunggala, ya, kayak gitu. Jadi, itu sebuah sarana promosi Bate juga. Atau promosi tenun yang dilakukan oleh Pemuda Setempat. Jadi, nggak cuma dari kita juga, kita juga menjadi kerjasama dengan pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, jadi, seperti itu, cara-cara kita untuk mempromosikan Bate di Palu dan juga di Sulawesi Tengah. Ya, sama-sama, Kak. Jadi, mungkin buat teman-teman yang ingin apa ya, untuk mempromosikan Bate daerahnya sendiri, itu nggak usah malu, nggak usah takut, karena mungkin kalau zaman dulu ya, Bate itu kan identiknya dipakai oleh kalangan dewasa atau mungkin bapak-bapak dan kakek-kakek ya, mungkin kakek-kakek, nenek-nenek seperti itu. Nah, saat ini Bate itu modelnya itu macam-macam gitu. Ada yang di model seperti, apa ya, model-model di saat ini gitu, model-model yang trendy. Jadi, teman-teman buatan anak-anak muda semua, ayo kita dukung usaha Bate dengan cara membeli dan juga mengenakannya di berbagai event-event seperti itu. Nah, untuk tantangannya sendiri ya, sebenarnya untuk tantangannya sendiri, mungkin nggak ya, karena kan saat ini kebanyakan masyarakat itu belum terlalu mengenal Bate yang berasal dari daerah sendiri gitu, khususnya dari daerah Palu dan juga daerah selalu setengah kebanyakan mungkin rekan-rekan atau pedudu atau warga-warga yang di daerah sini itu lebih mengenal Bate dari Jawa karena prosesnya sangat mudah. Biasanya kan kebanyakan Bate-bate yang dari Jawa itu kan tersebar ke mana-mana ya, ke seluruh Indonesia dan juga banyak juga yang dibuat dengan cara di-print gitu, dengan cara Bate printing. Nah, jadi peredarannya itu sangat cepat. Sedangkan kalau untuk Bate di Palu sendiri itu teknik pembatannya itu dicap kalau untuk Bate-bomba sendiri dan juga kalau untuk tenunnya biasa kita menggunakan tenun yang bukan mesin jadi alat tenunnya masih manual jadi kuantitasnya mungkin lebih sedikit dan juga harganya pun lebih mahal pasti seperti itu tantangannya mungkin karena persaingan apa ya mungkin persaingan Bate dari berbagai daerah bukan persaingan sebenarnya mungkin kayak peredaran Bate kuat daerah itu lebih banyak yang beredar di sini dan juga dari masyarakatnya sendiri lebih suka mungkin lebih banyak yang sudah memiliki Bate dari dari daerah lain dari daerah Jawa terutama jadi kita mungkin tantangannya buat itu buat menggalakkan bagaimana caranya buat masyarakat agar memiliki Bate khas dari daerah Oke Baik Kak Andre dan teman-teman semua mohon maaf ini dia dari tadi ada trouble terus untuk joining live-nya jadi keluar masuk keluar masuk nih ya agak mengganggu tapi sekarang Insya Allah dia bisa kita lanjutkan Oke tadi kakak sempat menyinggung bahwa selama kegiatan Duta Batik Palu itu kakak diberi kesempatan untuk berkunjung ya dan melihat gimana sih proses pembuatan Batik dia tuh penasaran banget apakah ada teknik-teknik yang sudah kakak pelajari selama kakak berkunjung di tempat-tempat pembuatan Batik boleh mungkin dibagi kak kita-kita karena dia tertarik banget nih iya boleh banget pastinya jadi kalau untuk Bate dari Talu sendiri itu tekniknya dicap jadi dengan cara mengecap yang sudah ada polanya dari tembaga itu bentuk capnya macam-macam nah kita cap lilin tersebut ke kain setelah dicapkan itu akan membekas ya lilinnya dari situ kita celupkan ke pewarna nah dari pewarna tersebut lah yang membuat kain batiknya memiliki warna jadinya keterlihat coraknya nah kalau untuk daerah-daerah lain itu ada berbagai macam cara ya ada yang dengan cara batik tulis yaitu dengan yang itu yang mungkin lebih sering kita dengar dan juga kita lihat kayak mungkin teman-teman disini sering juga nemu atau melihat orang membatik di TV ya nah kalau untuk yang sering ditayangi di TV kan yang dengan cantik seperti itu itu namanya teknik menulis jadi kita yang pertama itu menggambarkan polanya terlebih dahulu bisa dengan pensil atau dengan alat tulis yang lain dari situ kita mengikuti pola yang sudah ada dengan dilanjutkan oleh cantik nah untuk batik tulis sendiri itu mungkin harganya lebih mahal daripada yang batik cap karena prosesnya yang lebih lama dan juga lebih sulit dan juga selain batik batik tulis kita ada juga teknik dengan cara dilukis nah untuk dilukis sendiri ini lebih susah lagi karena langsung gitu langsung kita bikin lukisan di batik langsung jadi jadi kita menggunakan pewarna pada kuas kita langsung aja kita coret-coret langsung lah jadi batik untuk batik tulisnya nah yang paling mudah dan paling baru sendiri tekniknya itu ada batik printing nah untuk batik printing printing sendiri itu polanya sudah ada sudah di nah itu tinggal nyetak seperti mungkin rekan-rekan waktu nge-print kertas gitu nah caranya seperti itu mungkin dari situ mulailah populer itu teknik dengan printing tersebut nah kalau untuk batik printing sendiri itu kan caranya di-print ya jadi itu cuma ada satu sisi jadi cuma di sisi atas aja yang misalkan kayaknya di balik itu polos baliknya bedanya dengan batik-batik lain seperti itu waktu batik-batik lain kan dia bola balik nah baik Kak Andre kan sudah menjadi kertas batik di Sulawesi Tengah batik yang paling terkenal kalau setau dea itu batik bomba atau tenundong gala selama kakak menjabat dan melakukan promosi batik di Palu dan juga Sulawesi Tengah apakah ada batik-batik lain di daerah selain dong gala yang kakak pernah temuin atau pernah tahu nah dia mau tahu apa sih ciri khas dari batik-batik itu kalaupun memang ada nih di daerah-daerah lain selain di dong gala ya ya kalau untuk batiknya sendiri sebenarnya yang sering saya temui memang dari batik bomba sendiri karena saat itu kan saya menjabat sebagai dita batik Palu ya jadi untuk dari Palu sendiri itu batik bombanya tapi kebagi jadi tiga mungkin tiga besarnya di motif ini ada yang pertama itu motif Pai Ganja nah untuk motif Pai Ganja itu benar-benar dari Kaili asli itu tradisi Kaili nah itu apa namanya biasa dipakai oleh masyarakat itu di saat-saat ada upacara adat untuk acara nikah dan juga untuk acara-acara resmi biasanya sering dipakai itu motif dari Pai Ganja sendiri nah terus selain dari motif Pai Ganja ada juga motif cengkeh karena kan disini daerah penghasil cengkeh jadi dari situ masyarakat tiba-tiba punya ide untuk membuat batik cengkeh nah itu asal-usalnya kenapa kok tiba-tiba disini ada motif cengkeh karena yang pertama karena memang penghasil daerah penghasil cengkeh yang kedua mungkin dari situ masyarakat itu mulai terinspirasi gitu karena sering dilihat nah terus yang ketiga itu sambulu gana yaitu dia tuh kayak satu paket satu rakaian tumbuhan yang isinya tuh biasanya ada pinangnya ada sirinya kayak gitu itu biasa kan kalau untuk pinang dan siri sendiri itu kan sering dipakai masyarakat untuk peminangan ya kayak untuk melamar gitu nah jadi dari situ juga terbitlah batik motif sambulu gana gitu atau dengan pinang dan juga siri seperti itu sih kalau untuk apa ya capeng-capeng dari batik bomba sendiri selain itu kan di Sulawesi Tengah ada juga kita kenal itu tenundunggala nah untuk tenundunggala sendiri itu memang apa ya tidak hanya di tenggala sendiri digunakannya namun lebih lebih banyak juga digunakan di Palu karena kan tenggala dekat ya dengan Palu dan sentranya sendiri itu di Banawa ya itu memang itu sangat dekat sekali mungkin sekitar satu jam buat teman-teman yang belum tahu ya jadi tenundunggala itu cara membuatnya dengan dianyam nggak jadi yang disini yang membedakan antara tenund dan juga batik itu dari kainnya jadi kalau untuk batik itu kainnya sudah ada sudah jadi kain kita olah karya di suatu kain tersebut nah kalau untuk itu dari benang memang asalnya itu dari benang yang perlembar jadi dari perlembar benang itu dianyam bisa menggunakan alat mesin atau alat bukan mesin kalau alat bukan mesin bentuknya singkatnya seperti mesin jahit jadi dengan kaki kita injek nanti dari situ menganyam sendiri dari benang-benangnya nah dari anyaman-anyaman benang yang berbeda-beda tersebut jadilah tenun cara pembuatan tenundunggala sendiri nah itu yang saat ini juga mulai digemari masyarakat di daerah dia mau tau dong kakak kalau pola batik favoritnya batik dari mana kalau saya motif favoritnya ini sih yang cengkeh ya karena kan itu tumbuhannya disini sangat banyak dan juga mungkin kalau untuk di daerah-daerah lain kan batik dengan motif tumbuhan itu apa ya mungkin punya ciri khas masing-masing gitu punya ciri khas tumbuhan masing-masing daerah nah disini kan khasnya cengkeh jadi saya sangat suka dengan motif cengkeh tapi sebenarnya semua motif saya juga suka sih karena motif itu kan punya ciri khas masing-masing gimana peluang industri di Indonesia sekarang ini dan untuk kedepannya ya jadi kalau menurut saya ya itu sangat terbuka lebar sekali karena batik selain dia produk dari Indonesia terus kita kan saat ini sudah menggalakkan batik-batik itu untuk dipromosikan ke luar-luar negeri jadi kayak di kedutaan-kedutaan yang ada di luar negeri itu banyak yang mempromosikan batik seperti yang baru-baru ini ada kedutaan Indonesia di Itali dan juga dan juga daerah Perancis mengadakan pameran gitu pameran batik beberapa saat yang lalu akan sarana promosi buat pengrajin-pengrajin batik kita untuk show off gitu biar masyarakat luar itu jadi tahu di Indonesia tuh apa sih yang khas oh batik nih ini baju yang benar-benar dari Indonesia yang luar memakainya mungkin orang tersebut itu jadi apa ya kayak merasa pernah ke Indonesia mereka menggunakan batik walaupun sebenarnya Indonesia tapi setidaknya dengan menggunakan batik tersebut udah serasa ke Indonesia nah terus selain itu mungkin batik itu kan dia bisa menjangkau dari semua elemen ya dari elemen manapun dari elemen bawah menengah dan juga atas semuanya bisa menggunakan batik gitu karena kan terjangkau sekali harga batik jadi dari situ itu merupakan keuntungan buat apa ya kayak peluang batik di masa depan apalagi sekarang kan dunia digital semakin luas semakin lebar jadi untuk promosi batik sendiri mungkin tidak sesusah di masa lalu baik selamat menjabat bagi duta batik nih ya pak gimana tugas duta itu adalah melestarikan batik dan juga menanamkan rasa cinta terhadap batik nih apa namanya terlebih kepada generasi muda yang ada di seluruh sepertinya dia mau tahu tantangan-tantangan yang sudah kakak lewati pada saat mempromosikan nih atau apa namanya mengkampanyekan nih rasa cinta kepada batik kepada generasi muda mungkin tantangannya yang pertama itu kurangnya minat mungkin kayak generasi muda terhadap batik itu sendiri gitu nah seperti itu jadi solusinya yang paling utama itu memasukkan list produk lokal tersebut ke list belanja kita gitu karena ketika barang tersebut sudah masuk list otomatis kan kita selalu teringat dan juga termotivasi untuk membelinya nah mungkin karena soal harganya mungkin kalau batik lokal itu masih mahal karena produksinya yang gak murah ya jadi gak mudah juga gitu mungkin buat teman-teman mungkin yang enggan disitu enggan untuk memasukkan ke list kebutuhan teman-teman tapi dari situ kita bisa tahu bahwa kalau semakin mahal harga yang kita dapat pasti kualitasnya juga sama gitu pasti akan sangat bagus juga jadi gak ada salahnya buat teman-teman buat membantu produk-produk dan juga pengrajin lokal untuk terus berkembang nah selanjutnya mungkin kayak belum adanya kayak keinginan gitu mungkin kan kalau saat ini teman-teman atau anak-anak muda lebih keinginan untuk mungkin beli baju pesta atau beli gaun atau beli mungkin hoodie atau macem-macem lah untuk kita pakai main kan bisa tuh simpel pakai aja ya dari situ mungkin tantangan yang kedua nah gimana solusinya yaitu kita ajakin nih mereka buat belanja batik lagi gitu jadi kan saat ini batik itu gak cuma dibikin buat jadi baju ya bisa ada yang hoodie-nya pakai batik ada ikat kepala batik ada tos batik juga ada gelang batun saat ini juga ada jadi untuk teman-teman yang pengen tampil tetap modis tetap elegan gak ada salahnya buat kita memasukkan motif batik ke pakaian-pakaian yang kita sukain gitu terus yang mungkin problemnya kurang ada info mengenai batik-batik di daerah gitu jadi kayak kurang update gitu ketika kita ada produk baru kita ada model baru nah itu mungkin infonya kurang tersebar nah gimana sih cara nyebaringnya yaitu dengan cara membentuk komunitas jadi kayak kita tuh membentuk komunitas cinta batik kita menjelanggarakan pemilihan seperti tadi Putri Tenun dan juga Duta Baca Remaja nah terus kita juga apa namanya membagikan informasi-informasi mengenai batik itu sendiri di grup-grup gitu di grup-grupes bukan di grup-grupes grup-grupes kita semarakan kita isi dengan share-sharean informasi mengenai batik seluas-luasnya nah dan juga bisa juga kita promosikan ke sosial media kita mungkin ayo kita rame-rame beli batik yuk kayak gitu semacam itu di dunia digital oke baik jadi apa namanya jadi kita harus bangga ya menggunakan tapi sekarang ini kak masalah terbesar adalah anak-anak muda zaman sekarang tuh seperti yang kakak bilang tadi ya lebih suka atau lebih gemar justru belanja check out barang-barang produk-produk dari luar negeri mereka malah menghindari banget sih kalau dari yang aku lihat di sekitar aku malah kadang anak-anak muda itu menghindari banget yang namanya pakai batik bahkan kalau bisa sekolah itu gak usah pakai batik sekalian gitu itu kalau dari anak-anak muda nah dari kak Andre sendiri mungkin ada tips-tips gimana sih cara menumbuhkan rasa cinta terhadap batik itu sendiri jadi kayak untuk tips-tipsnya sendiri nih terutama buat generasi-generasi muda ya buat generasi-generasi yang sumberan saya dan juga di bawah saya itu jangan cuma suka batik aja gitu jadi kalau bisa kita dalami batik secara total kita tahu gimana batik gimana corak-corak batik itu di tiap-tiap daerah itu bedanya seperti apa dan juga karena kan batik itu wariswa emak dari Indonesia sampai diakui oleh UNESCO dan ditetapkan sebagai warisan budaya yang diperingati di hari ini gitu saat ini di 2 Oktober nah apalagi kan sekarang untuk desain-desain batik itu sudah unik kreatif dan juga untuk rekan gak perlu khawatir nanti pakai batik dibilang kayak bapak-bapak sih gitu gak apa-apa karena itu memang wujud cinta kita terhadap batik percaya diri buat pakai batik gak cuma di acara-acara aja tapi juga di kehidupan sehari-hari apa namanya aku mau tahu juga nih goals atau harapan KAE terhadap industri batik yang ada di Indonesia utama di kota Palu ya nah jadi kalau dari saya nih saya capek saya pengen sukses yang pertama dalam karir di hidupan jendera pajak setelah itu saya pengen membuat MKM terutama berkaitan dengan batik di daerah Palu dan juga daerah Poso di tempat saya saat ini dan juga mungkin mengembangkan kebudayaan warisan-warisan yang ada di Sulawesi Tengah ini bersama dengan generasi pesawat Indonesia Sulawesi Tengah yaitu kita akan terus mengembangkan batik mempromosikan batik tanpa henti gitu dan juga selain itu saya juga ingin menambah wawasan dan juga ilmu saya mengenai batik yang mungkin tidak hanya ada di Palu aja dan juga ada di Poso saja jadi saya ingin menambah wawasan saya mengenai batik yang ada di daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Tengah maupun di Indonesia sesuatu baik itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Andre dari audiens mungkin ada yang mau bertanya kepada Kak Andre bisa langsung dituliskan di kolom komentar kita buka sesi tanya-jawab biar Kak Andre lebih dekat dan lebih santai dengan audiens jadi mungkin dari teman-teman kalau ada mau nanya langsung tuliskan di kolom komentar kita tunggu nanti bisa jadi buat teman-teman yang ingin nanya silakan tentang batik atau apapun saja boleh jadi sebenarnya ada ini ya ada beberapa tips dari oh ini ada pertanyaan ya oke jadi ini dari Istiara Pak Kak kalau mau menjadi duta batik bagaimana caranya? jadi yang pertama sebenarnya untuk menjadi duta batik sendiri itu kita gak harus apa ya gak harus punya semua ilmu tentang batik kita gak harus pinter bahasa Inggris kita gak harus apa ya pinter ngomong juga gak harus kita gak harus kayak jago banget mengenai suatu bakat tapi sebenarnya apa ya kita harapkan di duta batik itu buat teman-teman yang pengen jadi duta batik yaitu kayak kepedean teman-teman gitu keberanian teman-teman untuk mempromosikan batik itu sendiri dengan berbagai cara jadi kita tidak membatasi gitu harus seperti apa caranya mungkin bagi teman-teman yang jago apa yang punya skill-skill khusus gitu mungkin bisa apa namanya bisa mempromosikan melalui poster suka membuat poster bisa membuat video itu merupakan nilai plus gitu yang apa ya kayak goals yang ingin dicapai untuk kita bisa menjadi duta batik terus yang selain kita harus percaya diri kita juga apa ya harus mempersiapkan ini sih sebenarnya mempersiapkan kayak materi-materi juga mengenai batik jadi gak harus jago banget gitu gak harus ahli mungkin kalau saya waktu itu juga wawasan saya mengenai batik juga mungkin gak lebih jago daripada teman-teman saya finalis saat itu gitu namun mungkin yang saya rasakan itu saya mungkin lebih pede dan juga yang penting kita itu apa ya mencoba dulu kayak kita tuh mengacungkan tangan terlebih dahulu kita pede untuk bersuara itulah kunci utama kita biar bisa menjadi duta batik kayak gitu jadi mungkin nah ya seperti itu jadi mungkin kayak sebenarnya gak ada hal khusus yang saya perdalam sih lebih ke kayak kepercayaan diri saya waktu itu untuk menjadi duta batik baik berarti kalau mau daftar duta batik cuman pede aja ya kak dibutuhkan rasa percaya diri aja jadi yang pertama oke ini ada pertanyaan lagi dari istiarofah lagi kak mau tanya pandangan kak Andre terkait batik di Indonesia sudah seperti apa nah jadi kalau untuk pandang ya sama-sama jadi untuk pandangan saya mengenai batik yang ada di Indonesia sendiri yang pertama itu batik merupakan industri yang dia itu gak ada matinya dia tetap bisa bertahan dalam situasi dan kondisi apapun termasuk kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19 sendiri batik kita tetap ekspor ekspor batik kita tetap berjalan dan juga gak ada turun-turunnya jadi kayak dari situ kita bisa melihat bahwa batik itu merupakan kayak satu industri yang cukup kuat di dalam kondisi saat ini nah terus selain itu batik kita itu cukup kompetitif gitu di luar negeri karena cuma Indonesia gitu asal-muasal batik dari Indonesia dan juga kayak penghasil batik itu dari Indonesia jadi masyarakat-masyarakat dari seluruh dunia ingin batik biasanya mereka tuh kayak mengimportnya dari Indonesia biasanya mereka bisa membeli ke gedutan besar karena di dunia sendiri di gedutan besar gedutan besar Indonesia yang ada di seluruh dunia itu kita memiliki kayak sentra batik gitu nah terus kalau pandangan saya selanjutnya proses pembuatan batik ini saya harapkan bisa makin kreatif makin unik sehingga mungkin minat-minat masyarakat jadi semakin besar gitu untuk memiliki batik atau bahkan untuk menjadi bagian dari industri batik itu sendiri gitu jadi pandangan saya sih saat ini seperti itu jadi diharapkan industri batik ini mampu buat apa ya kayak beradaptasi dengan keadaan saat ini keadaan masyarakat di kondisi saat ini baik aku boleh bertanyakan ya kak sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lagi nonton aku ada pertanyaan untuk kak Andre nah beberapa tahun yang lalu kita sempat on fire nih terkait batik nah ada beberapa dan beberapa ya ada pihak yang mengaku bahwa batik ini ini adalah warisan budaya mereka nah pandangan kak Andre sendiri terhadap kasus itu seperti bagaimana waktu itu ya jadi kalau untuk pandangan saya menanggapi kasus tersebut kita gak boleh kalah gitu dengan klaim-klaim yang seperti itu karena memang batik itu di aku Yunuska memang berasal dari Indonesia yang pertama seperti itu dan juga seperti bisa kita amati memang industri batik di dunia ini cuma ada di Indonesia gitu mungkin ada di beberapa daerah negara lain yang punya industri batik tapi tetap pengembangnya itu dari orang-orang Indonesia sendiri jadi kita gak boleh menyerah gak boleh kalah kita harus tetap berjuang buat mempertahankan batik itu sebagai warisan dan kebudayaan dari Indonesia kita harus cinta batik ya oke itu dari kak Andre untuk dari audiens sendiri masih ada yang ingin bertanya kakak Andre ya mungkin jadi teman-teman yang ingin bertanya boleh nih yang ingin tanya-tanya gitu mungkin sambil menunggu pertanyaan ya mungkin pengalaman-pengalaman saya yang apa ya yang unik menurut saya ya menurut saya unik selama menjadi druta bate itu di Palu sendiri itu yang pertama dan sebenarnya sering terjadi sih kayak gini kejadian-kejadian seperti ini jadi ketika saya mendatangi suatu acara suatu undangan dan juga kemudian saya diminta berpidato biasanya tuh masyarakat atau undangan yang mendengar tuh biasanya kaget gitu kok nada suaranya bukan dari Palu gitu kok luganya beda gitu kan nah kebanyakan tuh mungkin rekan-rekan dan juga audiens-audiens yang ada tuh gak menyaka gitu kalau yang menjadi putra batik Palu itu malah lugatnya bukan dari Palu kayak gitu mungkin kejadian-kejadian unik gitu biasanya kayak saya ketika ngomong gitu kayak ada yang kaget gitu kan gitu kayak mungkin mereka ngiranya karena saya menjadi putra batik Palu pasti nanti tuh suara saya tuh pasti kayak ada nada-nada Palu nya lah kayak gitu namun ternyata ya sangat beda gitu kan nah terus mungkin pengalaman saya yang selanjutnya ketika saya menghadiri acara event gitu ya pernah tuh waktu saya dateng tuh panitianya tuh malah belum ada gitu jadi kami dateng duluan di suatu acara di suatu event eh panitianya belum ada nah karena kita dateng duluan yaudah kan kita nunggu disana nah terus dateng lah gitu kayak undangan-undangan yang lain mungkin duta-duta dari duta-duta yang dari organisasi lain gitu dari komunitas lain dateng juga nah disitu kita malah dikira panitia gitu mas ini kita kemana mas gitu ya kan saya juga peserta juga yaudah saya jelasin gitu kadang kalau enggak saya isengin aja gitu kan oh iya mas silahkan disana mas padahal saya sendiri juga gak tau itu tempat duduk buat mereka atau bukan gitu yaudah saya suruh suruh aja oh iya silahkan nanti absen dulu di ujung tapi sambil nunggu absensinya dibuat silahkan ya kayak gitu mungkin pengalaman-pengalaman yang unik sih walaupun ya sedih juga gitu terus yang pengalaman saya lagi itu kayak gini biasa kan karena saya menjadi duta bate ya sering jadi tempat bertanya gitu buat rekan-rekan yang pengen beli bate gitu kalau beli bate yang bagus di Palu gimana sih dan sering tuh kayak gitu pertanyaan-pertanyaan beli juga kayak motifnya yang bagus yang kayak gimana sih Andre menurut kamu kayak gitu jadi kayak mungkin menurut rekan-rekan tuh ada tuh motif yang bagus ada motif yang mungkin kurang bagus kayak gitu padahal bagi saya semua motif itu bagus dan punya ciri khas masing-masing tergantung dari selera masing-masing karena kan mungkin selera saya dan juga rekan saya beda-beda ya oh ini sepertinya udah ada pertanyaan oke ini ada pertanyaan lagi dari Isti Arofa lagi motivasi Kak Andre untuk mempromosikan batik itu apa Kak? ya jadi motivasi saya buat promosi bate itu sendiri karena kan saya suka tuh sama bate karena bate itu memang selain asli dari Indonesia dia tuh punya ciri khas yang membedakan dia dengan baju-baju yang lain gitu dengan mungkin baju hem atau kemeja-kemeja ya kemeja-kemeja selain bate gitu kan mereka kayak bate itu kayak punya ciri khas gitu nah selain itu motivasi saya karena bate itu sendiri sudah ditetapkan sama UNESCO sebagai warisan budaya gitu jadinya itulah yang menggerakkan saya warisan budaya pasti harus dijaga gitu harus dijelaskan kalau bukan generasi muda siapa lagi gitu kan terus selain itu kayak saya tuh pengen jadi role model gitu untuk mempresentasikan bate di kota Palu sendiri gitu pada khususnya dan umumnya di Sulawesi Tengah jadi saya ingin memperkenalkan ke masyarakat-masyarakat yang ada rekan-rekan bahwa di Palu itu ada bate dan bate-nya itu sangat bagus jadi ayo kita menggunakan bate di semua acara kita dengan apa ya seperti semboyan duta bate Palu sendiri yaitu muda dan berbudaya jadi saya sebenarnya ingin menerapkan moto tersebut di kehidupan sehari-hari saya gitu lah motivasi saya menjadi duta bate oke baik Kak Andrea sendiri kan ini menjabat sebagai duta Batik Palu 2019 apakah tahun ini itu ada ada pemilihan untuk duta Batik Palu tahun 2021 kalau ada tuh aku mau tahu kapan mungkin bisa supaya teman-teman yang ada di sini juga mungkin yang mau daftar bisa tahu kapan mereka bisa daftar dan apa aja yang harus mereka persiapkan jadi untuk duta bate Palu di 2021 ini rencana akan kita selenggarakan tapi menunggu kebijakan pemerintah dulu jadi kita kan sering berkoordinasi dengan pemerintah daerah kota Palu apakah sudah boleh untuk menyelenggarakan event karena rencana kita nih nantinya untuk pemilihan duta bate sendiri itu digabung jadi duta bate Palu sama duta bate remaja itu digabungin jadi satu event main event yang sangat besar karena sebelumnya kan kita memilih duta bate dulu untuk yang senior setelah itu kita priornya atau yang remaja tahun ini kita pengennya share informasinya mengenai kapal pendaftarannya dan juga kayak bate-bate Palu itu mungkin seperti apa dan juga kegiatan-kegiatan kita selama ini apa itu ada semua disitu dari generasi-generasi pertama gitu dari pertama angkatan pertama sama angkatan saya angkatan terakhir di duta bate nah yang dipersiapkan yaitu yang pertama ini sih mungkin ya yang bisa disiapkan dari awal pengetahuan mengenai bate kita tahu gak harus banyak gitu gak harus lengkap gak harus apal banget yang penting kita tuh tahu yang ada di Palu itu memakan nilai plus nantinya oke baik sudah pertanyaan dari OP Prisilia 25 mau tanya nih Kak jadi untuk batas umurnya apabila ingin di duta bate Palu yang senior atau yang duta bate Palu aja gak ada lanjutannya itu 17 tahun minimal nah kalau untuk yang duta bate remaja dia mulai dari 13 sampai dengan 16 seperti itu jadi di usia SMP kalau untuk duta bate remaja sendiri nah untuk persiapannya apa saja untuk persiapannya yang perlu disiapkan mungkin bisa dari sekarang bisa pelatih bakat karena nanti kan kita diminta untuk menampilkan sebuah bakat jadi tapi untuk teman-teman bakat sebenarnya gak kayak misalkan saya bakatnya itu kan berarti kan karena dicari ya jadi untuk bakat itu saat musik cuma memainkan atau menarikannya saja gitu mungkin bakat terus yang selanjutnya bisa juga dengan melatih ini melatih cat block tapi itu tidak harus dan tidak wajib untuk bisa karena nanti kita menjadi finalis niatnya niatnya dulu kalau yang lain-lain tadi itu sebenarnya pendukungnya saja kalau misalkan niatnya sudah apalagi sih nah itu tadi yang saya jelaskan baik itu dari kak Andre aku mau kak Andre memberi pesan ke anak-anak muda supaya mereka itu bisa selalu merasa bangga dengan warisan budaya jadi untuk pesannya sendiri yaitu untuk generasi muda itu jangan sampai kita melupakan batik melupakan asal-usul batik dan juga jangan apa ya jangan sampai kita itu tidak bangga dan tidak mencintai batik itu sendiri karena batik bisa semakin maju ke depannya itu ya karena kita karena adanya kita itu lebih percaya diri yang pertama yang mungkin paling sederhana yaitu dengan menekan batik terlebih dahulu setelah itu mungkin rekan-rekan bisa dengan mempromosikannya kemana saja dengan cara apa ya secara langsung dengan berkomunikasi atau bahkan bisa melalui caranya tidak langsung dengan cara di share di share ke grup ataupun di media sosial masing-masing jadi jangan sampai batik itu apa ya terhenti karena kita tidak melestarikannya itu sih yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan gelasi muda yang ada di di oke baik dari Kak Andre yang di boldline menurut dia tuh jangan sampai batik itu terhenti ya dan jangan sampai anak-anak muda juga gak mau malah melestarikan warisan budayanya itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Andre gak terasa kita sudah satu jam berbincang-bincang bersama Kak Andre sudah juga tadi menjawab pertanyaan dari audience-audience ada juga ngobrol-ngobrol sharing-sharing tentang pengalaman Kak Andre selama menjabat menjadi Duta Batik Nah dari Kak Andre sendiri sebagai penutup sing statement ya jadi sesi berlayar ini menurut saya bagus gitu buat semua generasi muda karena seperti yang saya tahu kan saya juga mengikuti berlayar-berlayar yang kemarin-kemarin gitu jadi di berlayar ini yang bisa kita dapat gitu banyak motivasi dan juga berhal yang bisa membuat kita tuh jadi semakin semakin menjadi lebih baik gitu dengan mengikuti berlayar sendiri jadi untuk generasi muda episode selanjutnya tetap ini stay at home tetap jaga kesehatan baik-baik dan juga berprestasi dimanapun teman-teman berada baik itu dia tadi teman-teman pesan dari Kak Andre dan juga kesan-kesannya layar kali jadi itu dia tadi sesi kali ini terus juga bagaimana seharusnya kita sebagai pemuda dan pemudi tarikan warisan budaya kita nah itu saja kita selamat malam selamat malam semuanya dadah selamat malam